Hai hari ini sebenarnya rencana mau pilotop tapi karena lawan mainnya lagi ketiduran 14 makanya cari lawan main yang lain Hai ini dia nah Pak namanya kan pilotop ya topnya sama pilu tapi ini bukan pilu sih ini pilotol Oke temanya temanya tentang Pantat Aba gimana setuju nggak kita ngobrolin Pantat jam 12 malam tuh lihat nah ya jam 12 Oke below jadi saya itu tadi jam 3 sore orang dari Jogja itu tiba-tiba Aba lagi kepingin bibis terus dia bilang Abib apa mau bapak sama Abi apa mau bapak sama Abi karena Boy harus sama Boy itu ajarannya Abi Boy sama Boy kenapa karena hanya cowok yang tahu cara bagaimana menceboki anak cowok kalau cewek apalagi cewek itu tidak belum menikah maka tidak tahu tekstur bentuk penis anak laki-laki bagaimana dia harus membersihkan itu dan seberapa bersih gitu kan kalau perempuan bentuk alat vitalnya kan langsung jadi kalau terkena air langsung kepada apa namanya kepada bagian yang sensitif sementara kalau laki-laki tidak langsung kena kepada bagian yang sensitif jadi ada apa namanya ada 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 dagingnya dulu ada dagingnya yang menyelimuti ada kulit sorry bukan daging ada kulit yang menyelimuti bagian sensitif laki-laki karena itu makanya harus disunat karena kalau tidak disunat maka biasanya itu akan menimbulkan kotoran dan kemudian akan mampet dan itu bisa menimbulkan infeksi maka sunat itu penting pacip Aba itu minta pipis jadi dia minta Abinya untuk nemenin terus kemudian pada saat itu Abinya juga lagi pengen pipis juga oke nah biasanya Aba itu pipis di kloset jadi dia duduk terus kemudian ya kan jadi pipis itu duduk tidak berdiri gitu kan nah tiba-tiba dia melihat itu urinoirnya itu itu ada buat anak-anak jadi ada yang pendek gitu nah terus Aba wow itu buat anak kecil ya itu buat Aba ya nah dia excited excited akhirnya kemudian aku nolong dong sebagai Abinya kan aku harus nolong nah ketika bangku tolong terus biasanya kan aku pegangin itu apa-apa pedangnya dudunya aku pegangin gitu kan alat-alat tetelnya kepeda disini dia tidak mau nggak 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 Aba bisa Aba bisa Aba bisa Aba bisa sendiri akhirnya udah Abinya malah diusir nah ketika Abinya diusir ngapain dong masih abis-abis ini aku foto dia ada tiga shot dan buat saya yang paling lucu adalah bagi ya apa namanya yang saya posting itu kenapa lucu karena buat saya ada aktivitas dia memencet flash terus kenapa yang saya posting itu karena diantara ketiga itu itu yang paling tidak terlihat yang paling buat saya sopan dan tidak terlihat alat vitalnya secara vulgar yang lainnya ada yang nyentol gitu jadi pantatnya itu kelihatan terus ada juga yang apa namanya dia kelihatannya tidak beraktifasi apa-apa jadi kayak kepalanya nunduk jadi kayak ngeliat kayak ngeliat dudunya gitu kan gitu jadi buat saya yang paling bagus itu flash yang flash jadi saya memposting itu tidak kemudian dalam rangka sedang mengeksploitasi anak saya enggak poin saya adalah saya mau apa namanya memposting itu karena anak saya kok udah bisa ngomong Abah pengen pipi sendiri itu poin saya terus kenapa tidak saya apa namanya tidak saya sensor terus kemudian pada saat saya mau posting saya cerita sama Saskia ini enggak lucu banget enggak ini lucu lucu banget aku mau posting dia jangan lupa itu disensor disensor saya membuat film lebih dari 20 film dan saya selalu berhubungan dengan sensor bahkan saya berhadapan dengan lembaga sensor tidak sekali dua kali saya membaca undang-undangnya jadi sensor itu hanya berlaku untuk adegan yang memang pertama pornografi pornografi itu adalah apa namanya menampilkan sebuah adegan dimana adegan tersebut bisa membuat penonton terangsang transang secara seksual terus kemudian memiliki pengalaman erotis yang apa namanya yang berlebihan nah yang berlebihan ini tanda kutip ya artinya itu tergantung dari negara-negara yang berbeda misalnya buat orang Amerika atau buat negara-negara di Eropa apa yang disebut berlebihan itu buat mereka adalah biasa sementara di Indonesia memang berlebihan nah karena itu makanya setiap negara itu beda-beda Cina misalnya di Cina di India jarang sekali menampilkan adegan ciuman adegan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan jarang sekali karena mereka punya norma-norma yang sama dengan Indonesia gitu kan yang sama dengan apa namanya negara kita nah disini kemudian saya melihat baik Cina India maupun Indonesia itu tuh punya kesepakatan bahwa pornografi itu hanya berlaku untuk orang dewasa anak-anak yes ada gitu kan tetapi mereka lebih ditampilkan pada saat misalnya vulgar alat vitalnya diperlihatkan terus anak-anak kecil yang lagi mandi di sungai terus kemudian alat vitalnya di close up itu itu ada etika ada 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 sesuatu hal yang bahkan sutradaranya sendiri film mereka sendiri jarang sekali menangkap menangkap momen itu ya kadang-kadang diedit terus kemudian dibuat shot yang lain tetapi menangkap ketelanjangan anak-anak kecil pada mandi dikali terus kemudian mereka telanjang itu bukan suatu hal yang yang apa ya yang tahu ya harus di sensor ya apa segala macam itu setahu saya semenurut saya sehingga dengan begitu apalagi ketika saya menampilkan fotonya foto foto kabar yang saya tampilkan adalah dari belakang dari belakang dan tekstur apa namanya tekstur pantat apa itu tidak kemudian maknyot gitu dalam nyot dalam pengertian tuh kebuka semuanya terekspos secara pulga enggak perhatikan aja kelihatan kelihatan sedikit sedikit itu kan dan poin saya bukan soal mau pamer pantat poin saya adalah saya kepingin bercerita soal bahwa abang enggak mau ngomong temen abang maunya sendiri kemandiriannya apa yang kepingin saya pamerkan gitu karena tapi kemudian menjadi reaksi yang luar biasa tapi kan saya bukan kemudian apa namanya merasa risih apa segala macam saya layanin saya ladenin saya kan orang jangan suka suka iseng apalagi sama emak-emak yang seangkatan dengan saya gitu kan itu ada ada yang ada yang mencoba untuk nantang ngatur gitu kan itu kan mustinya harus disensor apa segala macam saya coba sekarang sebelum kita berdiskusi baca dulu baca juga dulu apa hukum undang-undang agama pakai jadul juga undang-undang sensor undang-undang tentang apa namanya hukum tentang aurat dan sebagainya sebagainya silahkan dibaca dulu gitu kan apakah foto saya itu kalau misalnya anak-anak tidak dipergolakan untuk menampilkan benar aurat apakah penampilan anak-anak apa penampilan foto saya itu sangat vulgar kemudian arat vitalnya kemana-mana kan nggak juga gitu kan ini yang buat saya menarik kenapa ini menjadi pembahasan ya kenapa ini memiliki pembicaraan kenapa banyak sekali orang yang justru melihat sesuatu yang tidak penting yang dibahas bukan sesuatu yang sekalian esensi saya ambil satu contoh ya oke sebentar saya ngambil sesuatu dulu mohon maaf kalau ada yang sedikit ter singgung atau ada yang sedikit apa risih ini ada sebuah foto nih foto ini sangat terkenal ini adalah foto seorang anak apa anak kecil korban perang Vietnam tahun 1960-an ya kan dimana pada saat itu Amerika sedang melakukan invasi besar-besaran terhadap negara Vietnam foto ini menampilkan seorang anak kecil ya kan perempuan usia 9 tahun yang menangis dan foto ini fotografernya mendapatkan hadiah Budweiser hadiah semacam Nobel buat fotografi yang itu sangat terkenal di dunia dan foto ini mampu menggerakkan empati orang terhadap kasus invasi Amerika terhadap negara kecil seperti Vietnam jadi membuat banyak orang tergerak karena melihat foto itu dan apakah si anak ini kemudian memprotes ketika dewasa sebagaimana netizen memprotes itu kepada saya karena banyak sekali netizen yang bilang kepada saya bahwa kok menampilkan abah seperti itu dan tidak disensor nanti kalau abah gede dimana dia akan protes kenapa pantat saya diperlihatkan ini sama abis saya oh come on abis kenapa kamu mau abah memperlihatkan aurat saya apakah abah akan seperti itu tentunya itu tergantung dari bagaimana bapak ibunya mendidik ya kan nah kita harus melihat bahwa gadis ini gadis yang usia 9 tahun ini sekarang nanti ya nah sekarang dia seperti ini ini perempuan ini yang dunia usia 9 tahun sekarang sudah menikah dan hidup di Toronto dan dia memiliki sebuah yayasan yang bertanggung jawab melindungi anak-anak korban perang di seluruh dunia berkat foto itu maka bisa menggerakkan orang-orang kelas menengah orang-orang Amerika baik Amerika Eropa Inggris itu untuk konsen terhadap korban perang korban bencana dan sebagainya dan perempuan ini itu memiliki yayasan itu dan dia konsen dengan itu coba bayangkan kalau seandainya masyarakat pada saat itu ketika melihat foto itu terus kemudian poinnya ada pada aurat kenapa auratnya terbuka oh my god kenapa tidak ditutup kenapa tidak dikasih emojicon emojicon kenapa padahal sebenarnya esensinya foto itu bukan ngomongin tentang aurat esensinya foto itu adalah berbicara tentang anak-anak kecil yang tidak berdosa harus menanggung korban peperangan yang sifatnya politik dan itu urusan orang dewasa kenapa kenapa itu harus jadi korban itu poinnya nah kembali kepada kasus fotonya bumi fotonya bumi fotonya apa esensinya foto itu apa esensinya foto itu saya kepengen bercerita di dalam kapsennya jelas saya kepengen bercerita saya mau abah sudah bisa pipi sendiri dan gak mau dibantu anak seusia 4,5 tahun sudah bisa pipi sendiri sebagai bapak saya bangga tapi kenapa netizen kebanyakan ya kebanyakan bukan kebanyakan sih minoritas itu minoritas tapi vokal justru malah malah melihat tidak pada esensinya melihat hal yang tidak penting melihat hal yang aurat saya kemudian akhirnya berfikir akhirnya kemudian tersenyum sendiri geli sendiri oh inilah kenapa banyak sekali para pekerja pekerja hoax di Indonesia itu subur tumbuh subur karena ada orang-orang yang dengan gampangnya digerakkan dipindahkan titik poinnya yang tadinya ngomongin yang penting menjadi ngomongin tidak penting itulah maka kemudian hoax itu bisa tumbuh subur dan para buzzer-bazer yang punya profesi penebar hoax itu punya tempat di Indonesia di negara ini karena ya ada ada yang mengkonsumsi dan buat saya itu menyedihkan oke satu hal poin yang lain adalah saya merasa bahwa itu terjadi karena salah siapa itu terjadi karena salah siapa gimana sih kalimatku situasi seperti itu terjadi salah siapa sih salah orangnya kah salah salah siapa kalau saya melihat saya cepat kepo ya ke akun-akun itu ternyata setelah aku lihat dia itu orang-orang yang justru usianya itu diatas 40-an sekitar 41 42 kalau itu turun-turun dikit ya 35 36 37 gitu-gitalah pokoknya yang mana usia-usia dimana pada saat SMA ya kan itu tahun-tahun sekitar 90-an dan itu adalah generasi saya saya sadar betul pola pendidikan di usia saya waktu SMP SMA itu adalah pola pendidikan yang satu arah guru bertitah guru mengajar maka tumbuh pendidikan murid dan saya salah satunya itu mendengarkan dan mencatat mencatat dengan tekun dimana nanti hasil dari omongan dan catatan saya itu akan menjadi bahan ulangan pola pengajarannya itu sifatnya dogmatis satu arah jadi siswa diminta untuk menghafal baru kemudian setelah itu ulangan jadi pola pendidikan yang sifatnya satu arah itu akhirnya kemudian menjadi kebiasaan angkatan saya kebiasaan kita membutuhkan orang lain kita membutuhkan asupan kita membutuhkan sendok kita harus disuapin sehingga kalau tidak ada yang menyuapin kita akan kebingungan gitu kan nah itu terjadi karena mereka terbiasa mendengar itu ya kan mendengar asupan-asupan yang sifatnya sangat apa namanya sepihak ya kan nah itulah yang kemudian membuat sehingga ketika ada orang menampilkan foto ya kan seperti fotokabah itu selalu yang dibutuhkan adalah sebuah lembaga kok nggak ada yang diensor kok nggak di sensor sih mana ini melihat sensor kenapa harus membutuhkan lembaga sensor kenapa sensor tidak tidak dari pikiran kita tidak dari iman kita tidak dari persepsi kita sendiri kenapa kita membutuhkan orang lain kita membutuhkan lembaga lain kenapa membutuhkan kenapa membutuhkan orang lain untuk meng-guidance kita untuk mencari mana yang baik dan mana yang buruk kita punya otak kita punya hati atau ayat pertama dalam ayat pertama ketika turun di ketika apa namanya ayat pertama di dalam Al-Quran ketika di bawah mana kejibilah kepada beliau Rasulullah SAW atau ayat pertama apa ikhrok membaca baca 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 bukan mendengar bukan patuh kata pertama adalah ikhrok bismiru bikalatih Allah bacalah dengan nama Tuhanmu dengan nama Allah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu mata kita pendengaran kita panca indera kita yang menciptakan Allah ini difungsikan untuk apa menggali membaca merangkai berbagai macam norma mengukur sendiri norma itu sehingga ketika melihat sesuatu yang sifatnya sifat melihat informasi yang masuk di dalam kepala kita kita sendiri yang berhak menyaring kita sendiri yang harus melihat oh ini baik ini buruk ini sesuai dengan saya atau tidak apalagi itu kan itu kan muncul di instagram instagram pribadi saya ketika saya memfollow seseorang misalnya saya memfollow si fulan ya kan ketika fulan menampilkan foto sesuatu hal yang tidak sesuai dengan norma saya terus saya mencaci dia enggak saya paling gila isinya gak sesuai dengan gue banget yaudah dia unfollow aja simpul ngapain saya harus capek-capek menjadi pengkotbah menjadi social justice warrior sorry ya enggak saya adalah orang yang merasa dirinya kurang makanya kemudian saya selalu belajar saya selalu membaca kalau saya gak ragu dengan orang itu maka kemudian saya akan mencari pendapat yang lain terus pendapat siapa yang paling benar kita gak tahu pendapat siapa yang paling benar tapi yang penting saya mengetahui tiga pendapat yang berbeda apakah membuat saya bingung enggak hidup di dunia kok bingung hidup di dunia itu yang dicari adalah keikhlasan itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya anak saya saya berikan kebebasan kemerdekaan terutama kepada abah anak saya laki-laki kayak bumi gitu kan bumi saya berikan kebebasan buat dia memilih memilih SMA nya sendiri karena dia merasa bahwa dia kurang dalam hal ilmu pasti kemudian lebih menonjol kepada art kemudian saya silahkan saya silahkan mencari sekolahnya sendiri nah bedanya dengan saya saya itu bukan anak sekolahan bumi adalah anak sekolahan jadi saya paksa untuk tidak sekolah dia stres padahal itu adalah jambahan anak kedepan saya dan tidak saya sekudus sekolah saya berada bapak saya itu bilang bapak saya bilang tidak usah sekolah kamu mencari tempat tempat pengalaman yang lain wow itu adalah kalimat yang saya tunggu tapi enggak bapak saya malah bilang gitu enggak leh sekolah lulus kuliah eh lulus lulus SMA langsung sekolah kuliah di sana kuliah di sini berapapun duitnya bapak akan bayarin dan itu idam dan kalimat tidak boleh sekolah itu saya telah berada bumi lulus sekolah lulus SMA saya bilang sama bumi bumi enggak usah sekolah kuliah silahkan kamu apa namanya permain-main cari pengalaman ke tempat lain jalan-jalan ke luar negeri naik gunung silahkan kamu malah seterus yaudah akhirnya dia sekolah dia kuliah dan itu pilihan dia sendiri menjadi fotografer padahal sebenarnya bapaknya bisa ngejarin dia mau muat doang bapaknya bisa ngejarin sebetulnya tapi sudah lah dia punya penggilan sendiri yaudah begitu ya jadi saya mengajarkan anak-anak saya untuk memilih apa yang apa yang mereka suka karena buat saya kemerdekaan itu adalah hak segala baksa hak segala manusia termasuk itu anak-anak saya itulah yang tertuang di dalam hal ini pertama undang-undang dasar 1945 kenapa saya masih percaya dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan tidak boleh diubah ya kan kalau ada yang mengubah maka saya akan berhadapan dengan orang itu karena apa saya pasti percaya karena ada itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka maka penindasan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikumanusiaan dan perikadilan buat siapapun yang mencoba untuk menindas termasuk saya menindas anak-anak saya dengan pemikiran-pemikiran saya hmm na'udhubilhamintalik semoga itu tidak terjadi dan siapapun yang mencoba untuk menindas saya dengan memasukkan pemikiran-pemikiran dan norma-norma anda nilai-nilai anda kepada saya oh maaf ya maaf maaf saya akan unfollow